Kitab Yesaya, Pasal 20 Ashur akan mengalahkan Mesir dan Etiopia Sargon ialah Raja Ashur. Ia menyuruh Tarton melawan Ashdod. Tarton pergi ke sana dan menaklukkan kota itu. Pada waktu itu, ia berbicara melalui Yesaya anak Amos. Katanya, Pergilah, tinggalkan pakaian duka dari tubuhmu dan buka sandalmu dari kakimu. Jadi, Yesaya menaati Tuhan dan pergi tanpa pakaian dan sandal. Tuhan berkata, Hambaku Yesaya telah pergi tanpa pakaian dan sandal selama tiga tahun. Itulah tanda bagi Mesir dan Etiopia. Raja Ashur akan mengalahkan Mesir dan Etiopia. Ashur mengambil para tahanan dan membawanya keluar dari negerinya. Orang yang muda dan tua akan dibawa tanpa pakaian dan sandal. Mereka sama sekali telanjang. Mereka yang bergantung pada Etiopia akan hancur. Mereka yang terpesona karena kemuliaan Mesir akan malu. Orang yang tinggal di sepanjang pantai mengatakan, Kami percaya kepada negeri-negeri itu untuk menolong kami. Kami berlari kepada mereka sehingga mereka dapat menyelamatkan kami dari Raja Ashur. Lihatlah mereka. Mereka telah ditaklukkan. Jadi, bagaimana kami dapat melarikan diri? Terima kasih telah menonton!